Intro Bupati Gunigidul Sunaryanta meresmikan pekerjaan konstruksi rehabilitasi jalan Kabupaten Ruas Simpang 4 Ngenta Duet Wonosari Sama dengan Simpang 4 Jonge Pacara Josmanu jalan sepanjang 3,55 km ini menelan anggaran 4,9 miliar rupiah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunigidul Irawan Jadmiko mengatakan Konstruksi rehabilitasi jalan tersebut menggunakan anggaran dana alokasi KUSDAK tahun 2022 Pengerjaan mulai pengaspalan, drainase, talut, bahu jalan Total ruas jalan ini sepanjang 4,700 meter tetapi penanganan baru 3,550 meter Piannya mengatakan total panjang jalan Kabupaten 1,136 km saat ini sepanjang 286 rusak berat Piannya berharap tahun depan jalan tersebut bisa segera diperbaiki Bupati Gunigidul Sunaryanta dalam sambutannya mengatakan Pemkap Gunigidul melalui Dinas PUPR terus melakukan pendataan jalan rusak di Gunigidul Baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat Pembangunan tersebut akan menjadi prioritas Akses bagus, semua kelurahan, semua desa terintegrasi dengan baik Pasti perekonomian warga masyarakat akan berkembang dengan baik kata Bupati Jalan di Gunigidul ini cukup panjang Yang rusak berat tadi ada sekitar 286 km Kalau diintervensi langsung kata Bupati sekalian membutuhkan jalan yang cukup besar Sekitar lebih 600 miliar Sedangkan kemampuan anggaran sendiri Ini paling hanya peruang lainnya terhadap sekalian Ini tentu masyarakat dan pada semua bersabat Ya bersabat karena kondisinya sebetul Apalagi beberapa waktu yang lalu kita diterpah Satu peristiwa kesibat Longsor kemudian angin dan hujan yang besar seperti itu Sehingga kerusakan di Gunigidul ini terusnya jalan-jalan Baitu dengan Bupati, Bisa dan sebagainya Provinsi Ini cukup panjang Sehingga saya juga mohon maaf pada seluruh warga masyarakat Belum bisa melakukan sesuatu yang terbaik secara cepat Belum bisa Untuk itu saya yakin memiliki kita satu komitmen Antara pemerintah, eksekutif, legislatif, juga dukungan bagaibu sekalian Suatu ketika nanti pasti, ya lagi pasti Akan kita lakukan perbaikan-perbaikan tersebut Dalam kesempatan tersebut Bupati juga meminta masyarakat menjaga aset utamanya tanah Bupati meminta warga tidak mudah menjual tanah Karena kedepan harga tanah di Gunigidul bakalan melambung tinggi Sementara itu, lurah duet Warsito mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Sebelum jalan mendapatkan perbaikan kondisinya memang rusak parah Pianya berharap pembangunan infrastruktur ini Akan menjadi penunjang bangkitnya perekonomian Hadir dalam persenian tersebut Wakil Ketua DPR di Gunigidul Suharno Heri Nugroho Serta sejumlah kepala OPD terkait Peresmian jalan dilaksanakan dengan pemotongan pita Dan dilanjutkan dengan peninjauan Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!